Rizky Bilar Rizky Bilar mengatakan bahwa dirinya belum bisa memastikan apakah proyek kali ini akan digarap sendiri atau lewat lebel Leseti Kejora. Intinya siapapun yang menggarap, siapapun yang mengerjakan mudah-mudahan gas hilang lancar dan yang terbaik ya, kata Rizky Bilar. Bahkan dalam mini konser Leseti Kejora itu, istrinya itu akan berduet dengan Rizky Bilar. Dalam proyek Leseti Kejora kali ini, Rizky Bilar mengaku hanya sebagai peran pengganti. Intinya saya di belakang layar dulu sementara, Utnuk menambah aspek yang lain, kata Bilar. Rizky Bilar belum bisa memastikan berapa lagu yang akan dibawakan oleh Leseti. Karena dalam waktu dekat akan ada lagu baru yang akan rilis juga, sebut Bilar. Yang pasti Leseti akan menyanyikan lagu yang sudah ada, sebutnya. Ia memperkirakan bahwa Leseti Kejora akan membawakan sekitar 8 hingga 10 lagu baru. Tapi siap tahu Leseti mau mengeluarkan lagu barunya yang mana nanti bisa dinyanyikan di konsernya tersebut, katanya. Ditunggu aja pokoknya ya, katanya. Sementara untuk host, Rizky Bilar belum memastikan siapa yang akan menajdi host dalam mini konser Leseti Kejora. Belum tahu siapa, karena kalau konser itu kan lebih ke penyanyinya, bukan ke MC-nya, kata Rizky Bilar. Pokoknya ditunggu aja lah ya, kami akan memberikan karya-karya untuk pecinta Leseti, pungkas Rizky Bilar. Selain dari itu, penyanyi Asila Maisa Fatihah yang merupakan Putri Ramzi tak henti mendapat hujatan. Kini Ivan Bunawan hingga Lesti Kejora pasang badan. Memang, bully pada Asila itu membuat mentalnya down. Dia dianggap nyanyi lebay, lalu diserbu dengan berbagai komentar pedas. Sebelum itu, Asila Maisa diduga mendapat sindiran dari vokalis armada, Rizal. Pasalnya Asila Maisa pernah menyanyi lagu asal Kau Bahagia dengan versinya sehingga menuai banyak komentar. Rizal Armada mengatakan bahwa lagu asal Kau Bahagia tidak cocok dinyanyikan dengan reaksi marah-marah. Sontak banyak yang menduga omongan Rizal Armada ditujukan kepada Asila Maisa. Reaksi Rizal Armada tersebut menjadi bumerang bagi Asila Maisa yang masih meniti karir sebagai penyanyi. Sebelumnya juga, Ramzi selaku ayah memberikan dukungan kuat untuk Asila Maisa yang baru mulai berkarir. Ia mengerti perasaan putrinya yang tak henti dihujat karena memiliki cara bernyanyi yang berbeda. Abi akan berikan kesempatan untuk kamu karena Abi yakin kamu mampu, ujar Ramzi. Pastinya kamu sanggup melewatinya, jangan pernah berpikir kamu akan bisa ini dan itu karena kamu anak Abi, sambungnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.